Mokasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni Kita masuk di informasi selanjutnya Ini Ado Razia Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi Jadi pihak lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B Jambi Pado Senin Sore Melakukan kegiatan Razia Di sejumlah blok hunian para warga binaan Untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang Seperti narkoba dan lain sebagainya Dari hasil Razia ini Sejumlah benda tajam Kayak silet dan bahan yang mudah terbakar Serta baju berlebih terpakso disita oleh petugas lapas Gimana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Puluhan petugas lapas dari lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B Jambi Yang berada di wilayah Bukit Paling Moro Jambi Pada Senin Sore melakukan kegiatan Razia Di sejumlah blok hunian para narapidana Atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan Razia ini terus digalakan oleh petugas lapas perempuan kelas 2B Jambi Untuk mengantisipasi maksudnya barang terlarang Seperti narkoba, senjata tajam, serta lainnya Yang luput dari pengawasan penjaga sipir lapas perempuan tersebut Selain itu para warga binaan juga diminta keluar dari blok hunian Karena petugas juga terlihat menggeledah sejumlah barang-barang milik warga binaan Yang ada di dalam lokasi blok hunian Saat ini jumlah narapidana atau warga binaan Yang menghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jambi Di wilayah Kabupati Moro Jambi tersebut Mencapai 198 orang warga binaan Dengan mayoritas narapidana dengan kasus narkoba Kami selalu melaksanakan razia rutin di lapas perempuan kelas 2B Jambi ini Terutama di blok hunian Karena untuk menghindari masuknya barang-barang terlarang Yaitu baiknya narkoba, senjata tajam, dan barang-barang terlarang lainnya Namun disini alhamdulillah tidak ditemukan senjata tajam maupun narkoba Yang ditemukan apapun seperti yang disita oleh petugas kita Yang ditemukan adalah alat syukur dan juga baju berlebih Selain kegiatan razia di lapas perempuan kelas 2B Jambi tersebut ditingkatkan Petugas lapas juga melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap warga binaan Yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan tersebut Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan